Sementara itu di Depok, Jawa Barat seorang ayah tega memperkosa putri kandungnya yang masih berusia 11 tahun berulang kali. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam setiap kali beraksi. Setelah sempat melarikan diri, tersangka AG akhirnya ditangkap di daerah Lewiliang, Bogor, Jawa Barat. Penangkapan tersangka dilakukan atas dugaan memperkosa putri kandungnya berusia 11 tahun. Kasus terbongkar setelah istri memergoki ulah pelaku. Bersama AG, polisi menyetak golok yang digunakan tersangka untuk mengancam korban. Kasus pemperkosaan ini terjadi sejak pertengahan tahun 2021 hingga Februari 2022. Melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya sendiri yang juga menggunakan modus mengancam dengan senjata tajam atau golok. Dari tersangka sudah mengakui sekitar ada 4 kali dilakukan, sedangkan dari korban sendiri menyatakan sekitar 20 kali lebih. Ambil nanti bisa kita kembangkan lagi untuk terkait masalah berapa kali yang dilakukan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, ANYUS melaporkan.